Masa kita dicintai karena dikasihani? Dan terus terang ada beberapa orang yang pernah mengalami itu yang ngasih tau saya Nggak enak cinta dikasihani Kenapa? Saya mencintai kau karena saya kasihan sama engkau Kayaknya itu kayaknya nggak enak banget kita dikasih karena kita dikasihani Tapi ternyata dikasihani itu adalah pintu cinta yang paling luar biasa Kenapa? Karena dia nggak berkaitan dengan fisik sama sekali Dicintai karena kasihan Kasian itu sendiri adalah perwujudan cinta Allah kepada manusia Maka ketika kita berbicara tentang kemudian keadaan kita dihadapan Allah SWT Masya Allah, kita yang kita harapkan adalah rohmahnya Allah Bukan keadilan Allah Ketika kita nanti diomil kiamat, kita bilang sama Allah Allah adil dong pada saya Mati kita, remuk, nggak ada harapan, hancur kita Lah kenapa? Allah bilang, kamu mau adil nih, serius nih Wah mati kita, lah kenapa mati? Karena kalau Allah adil pada kita, habis kita Setiap perbuatan kita, amal-amal kita Alam-amal kita